Hai mari kita bunga aplikasi kain masternya kemudian kita pilih aspek rasio untuk YouTube ya Nah kemudian kita tentukan video yang akan kita edit pilih yang salah satunya Nah masih ada watermarknya ya kemudian keklik fan and zoom Nah kita klik sama dengan kita geser videonya ke bagian pojoknya jangan sampai terkena watermark karena waktu itu ada yang berbentuk kotak juga ya Hai Nah setelah kita menempatkan posisi video di posisi yang aman yang tidak terkena dengan watermark kemudian kita persiapkan untuk mengeksplor kemudian kita pilih resolusinya sesuai dengan kemampuan handphone yang kita miliki laju pingkaipun kita pilih sesuai dengan handphone yang kita miliki lagi ya Nah kemudian kita klik ekspor tunggu beberapa saat untuk mengeksplor video Nah perlu teman-teman ketahui ya bahwa logo kain master itu ada yang berupa kotak lingkaran kekadangpun ada yang berupa tulisan seperti tadi ya medwet kain master jadi tergantung versinya saya bisa beda-beda nah jika sudah selesai mengeksplor kita lihat videonya seperti ini nah masih ada watermark medwet kain master jadi bagaimana caranya tentunya kita harus melakukan langkah selanjutnya ya yaitu dengan ca memotong 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 yang akan kita gunakan pada kali ini kita akan menggunakan aplikasi crop mtrain nah aplikasi tersebut mampu memotong video dengan aman ya jadi menghilangkan watermark dengan sangat mudah nah mari kita mulai ke aplikasinya klik aplikasinya kemudian kita potongnya kita persiapkan videonya yang akan kita potong pilih video yang akan kita potong video yang tadi ya yang ada watermarknya nah kita mulai pilih ukuran bentuk untuk YouTube ya biasanya 16 banding 9 ya nah kemudian kita arahkan ukuran tersebut ke video yang akan kita potong paskan potongannya agar tepat di posisi video yang kita miliki jadi jangan sampai terkena watermark nah kita paskan di posisi yang tepat kemudian jika sudah pas kita klik pojok bagian atas tanda conteng kemudian kita tunggu beberapa saat nah ini ada aplikasi crop and trim yang mampu memotong video dengan berbagai ukuran sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita watermark-watermark yang lain pun seperti powerdirector insert viva video dan sebagainya pun bisa dipotong menggunakan aplikasi crop and trim oleh karena itu teman-teman perlu menginstal aplikasi ini juga ya untuk memenuhi kebutuhannya nah mari kita lihat hasil dari pengotongan video tersebut nah ini adalah video yang barusan kita potong melalui aplikasi crop and trim pemotongan yang cukup bagus ya sehingga bisa menghilangkan watermark dengan baik bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini silakan subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini sehingga lebih berkembang saya ucapkan terima kasih kepada Anda anda yang sudah subscribe semoga anda menjadi orang yang kaya raya hamil selamat menikmati